...kejala alam lanina yang juga menyebabkan timbulnya bencana hidrometeorologi begitu Pak. Selengkapnya boleh informasinya Anda sampaikan kepada kami, seperti apa masyarakat harus mewaspadai fenomena alam ini? Oke, selamat pagi dan salam sehat, salam tangguh dan salam siap buat menghadapi bencana hidrometeorologi. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan sahabat BMKG dan pendengar setia RLI ini akan sedikit memberikan informasi bahwa kita sudah merasa-merasa bukan lagi ya Pak. Ancaman lagi kita semua akan tetap siap selalu waspada. Ya, selalu siap waspada menghadapi apa yang tadi disampaikan yaitu fenomena lalina. Ya, jadi lalina itu bukan badai, bukan siklon. Kalau badai siklon tropis, itu badai siklon tropis. Kalau lalina itu fenomena secara global untuk peningkatan curah hujan yang lebih besar. Makanya itu kita imbau untuk seluruh masyarakat NTT. Fenomena lalina ini melanda seluruh wilayah Indonesia. Bahkan imbauan dari BMKG, Jekarta, wilayah NTT itu termasuk salah satu provinsi yang terdampak. Fenomena lalina dan cuaca ekstrim. Makanya gimana gak? Ya, fenomena lalina ini yang bisa dikenali oleh masyarakat, tandanya seperti apa saja Pak? Kayak jelas, karena kita juga wilayah NTT itu memasukkan musim hujan. Itu perlu dicatat, musim-musim hujan. Dan fenomena lalina ini sudah masuk juga di wilayah NTT. Luasnya ekstrim karena pertumbuhan siklon. Jadi, kalau saya bilang, NTT ini sempurna, sudah komplek. Karena apa? Pertumbuhan siklon tropis di wilayah NTT itu sangat masif sekali, sangat kuat. Karena pertumbuhan bulan Oktober sama bulan April itu di wilayah NTT, itu saat-saat tumbuhnya siklon tropis. Nah, untuk tadi yang dibilang tanda-tanda, pastikan masyarakat bisa membedakan. Potensi, bukan potensi. Dirasakan curah hujan yang biasa sejarah 2 jam, bisa curah hujan lebih dari 3 jam. Dengan durasi sedang sampai lebat. Itu secara terus menerus lebat. Dan semakin rendah jarak pandang. Jadi, visibilis itu 500 meter, seri bisa 500 meter sampai 10 meter. Cuaca makin memburuk. Itu bisa disampaikan. Bisa diungkupkan ke kita juga. Pak Agung, diprediksi fenomena lanina ini akan terjadi sudah mulai bulan November ini sampai bulan apa, Pak Agung? Dari analisis dan perangkiran PMLG dari Jakarta Menteri, diperkirakan sampai bulan Februari. Februari tahun depannya? Iya. Sekalian mengikuti puncak hujan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya wilayah NTT juga berhenti bari. Puncak hujan. Sekalian, potensi fenomena lanina ini kita masih mengatakan sampai bulan Februari. Oke, dan untuk itu masyarakat dihimbau untuk mewaspadai fenomena ini dan diharapkan untuk melakukan. Apa saja, Pak Agung? Karena sudah jelas kita informasikan, misalnya harus dapat informasi dari BMKG dengan peringatan dini ya. Jadi, apa yang harus dilakukan masyarakat? Jelas, pastikan dan manfaatkan info BMKG di aplikasi. Informasi BMKG dari RRI, Indi, dari Medsos, dari Facebook, dari web, dari TVRI, bahkan TVRI. Mulain juga, bahkan media online dan grup-grup apa, info publik ulayah NTT, mengolakkan. Apa yang dilakukan? Sudah dapat informasi BMKG. Masyarakat terang, dan apa yang harus diperbuat? Pastikan bahwa kondisi cuaca yang dirasakan masyarakat semuanya terus semakin ekstrim. Bisa mempersiapkan diri bahwa apa yang harus dilakukan, potensi banjir, pertama, kedua. Kalau di daerah-daerah yang rawan longsor, longsor. Ada himbawan, peringatan dini mungkin dari BMKG nanti kalau dikeluarkan ya, misalnya untuk nelayan, untuk tidak melaut lulu, dan lain-lain. Ini belum ya sampai dengan hari ini, Pak Agung? Dengan mewaspadai potensi, ya kan, penambahan curah hujan yang lebih besar, ya kan. Terus di, apa, dibarangi dengan petir yang sore hari, dan tadi yang dipanyakan yaitu tinggi gelombang dan larangan nelayan, itu nanti akan dikeluarkan secara terus sama stasiun meteorologi maritim teno. Jadi, setiap hari ini stasiun meteorologi maritim teno memberikan perkiraan, prediksi, potensi tinggi gelombang seluruh wilayah, pelabuhan, lautan, perairan, seluruh wilayah NTT. Oke, baik. Informasi akan kami update terus di info cuaca dari BMKG di Lintas NDPagi, Pak Agung ya. Kami mohon informasi update-nya terus untuk kami. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Agung. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu, Pak Agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama kami baru saja Agung Sudiono Abadi, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Kupang, yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan fenomena alam lanina, ini yang bisa mengakibatkan timbulnya bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh hujan dan angin, sehingga sering terjadi curah hujan yang tinggi dan masyarakat, warga diminta untuk selalu siap-siaga dan membantu pemerintah untuk mengevakuasi diri apabila terjadi bencana ya. Dan untuk beberapa imbawan tadi yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi catatan untuk kita semua, mendengar, agar bisa saling mengingatkan lebih waspada lagi di musim penghujan seperti ini, dengan fenomena alam lanina tadi yang disampaikan, dan update informasi di tempat Anda, bisa Anda sampaikan juga melalui kami, pendengar Pro 1 RRI ini, untuk kami teruskan kepada BMKG NTT, agar bisa mencegah banjir atau mencegah dampak dari banjir dan juga dampak dari bencana.